Neraka Hitam Jilid 3. Tapi ia tidak menjadi gelisah atau panik karenanya, sebab dengan dasar Hiolo Kemala yang diperoleh di sisi mayat suma Tiang Ching, ia bisa minta keterangan dari Giyok Teng Hu Jin yang kini sudah merubah nama menjadi Tiang Heng Tokeh, sekalipun belum tentu pembunuhnya bisa ditemukan, paling sedikit ia bisa mengorek keterangan tentang Yonya Ye Wu dan Si Leng Jin. Berpikir sampai di situ, sadarlah pemuda kita bahwa Kok Si Piau memang sengaja berkata demikian karena mengandung maksud-maksud tertentu, cuma apa maksudnya tidak berhasil ditebak olehnya. Setelah termenung sebentar, katanya kemudian sambil tertawa, dalam dunia persilatan dewasa ini hanya ada tiga perkumpulan besar yang menjadi motornya, Bila ada orang ingin beradu akal dengan Kui Im Kau Chu, hak kekatnya perbuatan orang itu adalah perbuatan dari seorang manusia goblok Losan In Siu Isialeng yang selama ini cuma membungkam, tiba-tiba ikut menimberung. Pada umumnya orang lebih suka membaikan fakta atau bukti yang telah berada di depan matu dengan mencari fakta yang jauh darinya, mungkin orang itu memahami akan hal tersebut sehingga secara berani melakukan tindakan di luar peri kemanusiaan itu. Kau Chu kalian adalah seorang manusia berbakat yang sangat cerdik, mana boleh menyamakan dia dengan orang-orang biasa, jadi Hoa Kong Chu menaruh kecurigaan dan sangci terhadap apa yang diucapkan oleh Sing Pun Baru Santanya Chi Siu Chu. Hoa In Leong segera berpaling, kemudian katanya dengan wajah bersungguh-sungguh, kau Chu kalian adalah seorang manusia yang jempolan, tokoh yang terhormat, mana mungkin orang terhormat semacam dia sengaja menciptakan kabar bohong untuk menipu orang? Tentu saja aku sangat mempercayai perkataannya itu dan sekarang justru aku sedang siap menantikan penjelasan berikutnya dari Sing Pun. Selama ini Kok Si Piau hanya mengamati mimik wajah Hoa In Leong dari samping ternyata ia gagal menemukan perubahan wajah anak muda itu, sehingga dia sendiri pun tak tahu apa yang sedang dipertimbangkannya sekarang, tak kuasa lagi dan peratnya di dalam hati. Huuh, licik amat bajangan cilik ini sementara itu terdengar Hoa In Leong berkata kembali, ketika Sumasyokya suami istri terbunuh, mayat mereka telah ku periksa dengan seksama. Kalau ditinjau dari bekas gigitan yang begitu rata pada tenggorokannya, jelas mereka tewas karena gigitan sejenis makhluk buas. Kemudian aku pun telah berjumpa dengan seorang perempuan si Yew yang membopong seekor kucing hitam. Orang itu jelas adalah anak buah dari Kiu Im Kau. Yew Si memang amat mencurigakan, cuma ia bukan pembunuh yang sesungguhnya, kata Kok Si Piau. Aneh benar orang ini, Hoa In Leong lantas berpikir, kenapa ia berusaha keras membersihkan Kiu Im Kau dari keterlibatan peristiwa ini? Entah apa maksud dan tujuannya Hoa Kong Cu Chi So A Chu lantas berkata sepanjang perjalanan pinca pulang ke daratan Tionggoan dari luar samudera, Telah kujumpai beberapa orang manusia baju hitam berkerudung yang mencurigakan sekali gerak-geriknya, ilmu silat mereka sangat tinggi, jelas merupakan jago-jago tangguh berilmu tangguh. Ah, masa benar Tegur Hoa In Leong. Benar, aku berbicara apa adanya Chi So A Chu menegaskan kembali dengan wajah serius. Dapatkah Tau Tiang memberi penjelasan lebih lanjut? Chi So A Chu termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya, tahun berselang ketika pintu sedang berada di luar kota Chiokun, tiba-tiba aku saksikan ada sesosok bayangan manusia bergerak lewat, aku merasa tertarik sekali dan segera menyusulnya. Tau Tiang, sebagai murid Sim Ching Kuang masih besar amat rasa ingin tahu mu sindir Hoa In Leong sambil tertawa. HMM. Keturunan orang kaya ternyata kebanyakan memang tak tahu sopan santun, dan pratoa koai dari im siang ke dengan nada ketus. Tapi Hoa In Leong pura-pura berlagak tidak mendengar, sorot matanya masih tetap tertuju ke arah To O Su tadi. Chi So A Chu sendiri juga tidak terlalu memperhatikan sindiran tadi, sambil tertawa tergelak katanya, bukan berarti pinco sangat besar rasa ingin tahunya, adalah karena Sing Pun berpesan agar sepanjang perjalanan bertindak lebih berhati-hati. Maka dari itu setelah menjumpai kejadian tersebut, tentu saja pinco tak dapat melepaskannya dengan begitu saja. Setelah berhenti sebentar, kembali lanjutnya, setelah pengejaran dilakukan sekian lama akhirnya sampailah di depan sebuah rumah gubuk di dalam hutan, bayangan hitam itu berkelebat masuk ke dalam rumah dan pinco pun segera menyusul ke situ. Ternyata di dalam rumah telah berkumpul. Lima orang manusia berbaju hitam, cuma kain cadar mereka telah dilepaskan, sayang pinco terlalu jarang berkelana dalam dunia persilatan, jadi orang-orang itu tidak kukenali pula siapa nama-nama mereka, meski demikian raut wajahnya sempat ku ingat selalu, beberapa orang itu berusia sekitar 50 tahunan, mukanya sangat biasa cuma salah seorang di antaranya bercodep pada pipi kirinya mungkin pernah tersambar tusukan pedang hingga matu kiri pun ikut lenyap, ia berjenggot dan rupanya merupakan pemimpin rombongan, Hoa Ing Leong sendiri pun tidak dapat menduga, apakah jago persilatan dengan raut wajah semacam itu, maka pikirnya, HMM? Siapa tahu kalau kau cuma mengarang saja yang bukan-bukan setelah berbicara beberapa patah kata masalah ringan, mereka mulai berunding, di soat cam melanjutkan, pinco yang berhasil menyadap pembicaraan mereka merasa amat terkejut, ternyata dalam pembicaraan itu mereka berencana hendak memusuhi tiga perkumpulan besar serta keluarga Hoa Kongcu, bahkan gila perlu mereka hendak mengajak beradu jiwa sehingga musuh-musuhnya dapat dilenyapkan satu persatu, dapatkah To'o Tiang menjelaskan pembicaraan di antara kelima orang itu secara lebih terperinci selah Hoa Ing Leong tiba-tiba. Chi So'at Chu tertegun, kemudian katanya, pinco sudah tidak terlalu ingat lagi aaah. Masa terhadap masalah penting seperti itu, dengan kecerdasan To'o Tiang pun bisa terlupakan, Chi So'at Chu tahu kalau Hoa Ing Leong menaruh curiga terhadap pembicaraannya dan ingin menemukan titik kelemahan dari balik perkataannya, maka ia cuma tersenyum dan tidak menanggapi. Ji Ko'ai dari Im San Siang Ko'ai tidak terima dengan cepat katanya, lupa adalah suatu kejadian yang umum dijumpai dalam kehidupan manusia, apa yang mesti diherankan Hoa Ing Leong segera tertawa nyaring. Haaah, 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 matelumlah, lantaran urusan ini sangat luar biasa, jadi jangan salahkan kalau terpaksa aku orang si Hoa musti berhati-hati, setelah berhenti sebentar, katanya lagi dengan suara dalam. Dengan kepandaian silat yang dimiliki To'o Tiang, kenapa tidak kau tangkap seorang di antara mereka untuk diperiksa Chi So'at Chu tertawa getir? Apa yang musti ku lakukan? Pinto merasa menyesal karena di hari-hari biasa telah melantarkan pelajaran silatku, A.A.A.I. Ketika Pinto telah menginjak patah ranting pohon, dengan cepat jejakku diketahui oleh kelima orang tersebut. Sungguh amat hebat ilmu silat mereka, di bawah kerubutan mereka berlima, Pinto harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri, bisa kabur dari kepungan pun sudah termasuk untung, apalagi berbicara soal menangkap salah seorang di antara mereka untuk diperiksa Hoa In Leong tertawa. Sejak rahasia mereka tertahan, orang-orang itu tentu semakin menghilangkan jejak mereka dalam dunia persilatan, katanya. Losan In Siu Isialing segera terbahak-bahak. Haa 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 sejak dulu sampai sekarang orang-orang yang menganggap dirinya cukup tangguh dan berilmu, selamanya tak suka mengasingkan diri hidup menyendiri, bagi mereka berlaku prinsip lebih baik mampus daripada tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang besar dan cemerlang, Hoa In Leong manggut-manggut. Betul, kemungkinan besar mereka malah melaksanakan perbuatan tersebut secara terbuka tiba-tiba Kok Si Piau menyesal dengan hambar. Kalau Toho Akong Chu tetap menaruh curiga, banyak bicara juga tak ada gunanya, untung saja kata-kata tersebut bukan sengaja dibuat-buat dengan dasar kecerdasan. Hoa Akong Chu asal mau menaruh perhatian secara khusus, rasanya tidak sulit untuk menemukan gejala-gejala tersebut. Chi Soa Chu mengebahkan senjata hutingnya dan menyaut. Ucapan Sinkun ada benarnya juga, baiklah Pinto akan mengakhiri ceritaku sampai di sini saja. Hoa In Leong yang menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam berpikir dalam hati, kebanyakan perbuatan mereka itu cuma sandiwara yang telah diatur terlebih dulu, HMM. Memang kalian anggap aku orang Si Hoa adalah orang bodoh yang gampang dikelabungi? Jangan bermimpi di siang hari bolong tanda seru. Berpikir sampai di situ, katanya sambil tersenyum, sesungguhnya aku ingin mohon petunjuk, cuma tidak ku ketahui bagaimana caranya untuk buka suara sambil mengelus jenggotnya Chi Soa Chu tertawa. Wah, Pinto sama saja, dibuat harus mengingkari kata-kata sendiri, silahkan Hoa Kong Chu bertanya, Hoa In Leong berpikir sebentar, tiba-tiba katanya sambil tertawa, dari pembicaraan orang-orang itu, Toh Oti yang berhasil menemukan soal apa yang dirasakan penting Chi Soa Chu berpikir sebentar, kemudian sahutnya, sesungguhnya tidak terlalu banyak yang berhasil Pinto dengar, aku hanya sempat mendengar sebutan Chong Tong Keh sebanyak beberapa kali, mendengar itu, Hoa In Leong menjadi sangat terkejut. Oh, jadi Hang Im Hwa hendak munculkan diri kembali dalam dunia persilatan, Pinto sendiri pun pernah menduga sampai ke situ Hoa In Leong kembali berpikir, kemungkinan besar Hang Im Hwa hendak munculkan diri kembali ke dalam dunia persilatan dan mungkin saja Hian Beng Kau diminta untuk menyelidiki gejala-gejala dalam dunia persilatan pada umumnya, berpikir sampai di sini, dia lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya, dalam surat undangan Si Ek Kun mengatakan hendak cuci ulun kiam, minum arak sambil membicarakan ilmu pedang, entah dengan Kera apakah kalian hendak membicarakan soal ilmu pedang? Ilmu silat Hoa Kong Cu sangat lihai, aku rasa pasti sudah memperoleh seluruh kepandayan warisan ayahnya bukan kata Kok Si Piau dengan kening berkerut. Ilmu silat Sen Kun merajai seluruh dunia, aku mengaku masih bukan tandinganmu, entah pertandingan ini akan dilakukan secara lisan saja ataukah? Sebenarnya hendak diselenggarakan secara lisan saja, tukas Kok Si Piau sambil tertawa, sayangnya ilmu silat aliran kiuci kiong sangat aneh dan asing bagi pendengaran orang, aku khawatir sekalipun jurus-jurus serangan ku sebutkan, belum tentu orang luar mengetahuinya, kalau begitu pertandingan akan diselenggarakan di mana? Silahkan Sen Kun memberi petunjuk, Kok Si Piau ikut bangkit lalu katanya sambil tertawa, umum kalau pemuda itu berdarah panas, jadi kalau ingin cepat-cepat angkat nama bukan lagi suatu kejadian aneh, sesudah ketuanya bangkit Ui San In Siu, Lo San Siang Kauai dan jago-jago lainnya ikut bangkit berdiri, dipimpin oleh Kok Si Piau yang jalan bersanding dengan Hoa In Leong, berangkatlah mereka tinggalkan ruangan tersebut. Turun dari ruang tengah mereka melalui sebuah jalan sempit dan tiba di sebuah tanah datar yang beralahkan batu-batu hijau, luasnya cuma sepuluh kaki, dan selasananya terang-benderang karena kawanan jago-jago yang bengkau telah mengelilingi sekitar sana sambil mengangkat tinggi obor-obornya. Jika Hoa In Leong ingin menjajal kepandayan Kok Si Piau, maka Kok Si Piau ingin mengetahui taraf kepandayan silat. Hoa Tian Hang dari kepandayan yang dimiliki Hoa In Leong sekarang, dengan demikian kedua belah pihak sama-sama berhasrat untuk menyelidiki taraf kemampuan masing-masing pihak. Setelah berada di tengah lapangan batu, dua orang itu berdiri saling berhadapan, kemudian berkatalah Hoa In Leong, apakah Sing Kun sendiri yang hendak memberi petunjuk kepadaku? Sebenarnya Lohu ingin turun tangan sendiri tapi aku pun khawatir kalau orang mengatakan aku si tua menganiaya si muda. Sementara itu Goh Teng Chuan, Chi Soa Chu, Ui Sialing dan sekalian jago telah berdiri pula di sekitar gelanggang, tiba-tiba Chi Hoa lompat tampil ke depan, setelah memberi hormat kepada Kok Si Piau katanya, Su Hu, kenapa kau mesti turun tangan sendiri? Chi Soa Chu bersedia mewakili dirimu, tapi kau masih bukan tandingan Hoa Kong Chu, kata Kok Si Piau dengan kening berkerut. Hoa In Leong putar otak dengan cepat, tiba-tiba ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 maaf kalau aku orang Si Hoa terpaksa omong besar, padahal kekatnya kedelapan orang murid Sing Dun tak akan mampu menahan 30 gebrakan seranganku, tapi jika kalian tidak percaya dengan pendapatku orang Si Hoa, tentu saja tidak ada halangannya jika muridmu dipersilahkan turun, karena, Chi Hoa sekalian menjadi gusar sekali setelah mendengar perkataan itu, ditatapnya Hoa In Leong dengan sepasang net melotot besar, kalau bisa mungkin mereka ingin menelan si anak muda itu bulat-bulat. Kok Si Piau juga bukan orang bodoh diam-diam ia lantas berpikir pula, Aneh, kenapa secara tiba-tiba bajingan cilik ini menjadi tak kabur? Sudah pasti ada sebab musabatnya berpikir sampai di situ dia lantas siapkan tangannya sambil berkata, kalau begitu terimalah ke 30 jarus serangannya, kalau sudah kalah cepat mundur, jangan dipaksakan terus Chi Hoa Lopet memberi hormat sambil menerima perintah kemudian ia memutar badan sambil maju dua langkah katanya dengan suara menyeramkan, Hoa Kong Chu, maaf silahkan kata Hoa In Leong sambil menggulapkan tangannya, sikapnya sangat santai seakan-akan musuhnya tak dipandang sebelah netapun. Semenjak tadi Chi Hoa Lopet sudah menahan rasa cemburu dan irinya yang meluap-luap, tentu saja ia tidak sungkan-sungkan lagi, telapak tangannya segera dikepalkan dan langsung menghantam ke dada lawan. Hoa In Leong miringkan badannya ke samping menghindari ancaman itu, kemudian telapak tangan kanannya disodok ke depan menangkis datangnya ancaman musuh itu. Sejak gerakan yang pertama Kok Si Piau sekalipun sudah mengetahui bahwa ilmu silat yang dimiliki Hoa In Leong jauh melebih kepandayan Chi Hoa Lopet, dalam 30 gebrakan kemungkinan Chi Hoa Lopet memang bisa dikalahkan, bergetar juga perasaan batinya. Jika seorang bocah muda dari keluarga Hoa pun memiliki ilmu silat setangguh ini, apalagi Hoa Tianbong pribadi demikian pikirnya. Chi Hoa Lopet sendiri pun merasakan juga betapa tangguhnya ilmu silat lawan, akan tetapi ia enggan mengundurkan diri dengan begitu saja, sambil mementak keras ia keluarkan ilmu Kiyuchi Sintiang, pukulan sakti dari Istana Kiyuchi, yang maha sakti itu, jurus demi jurus semuanya dilancarkan dengan gerakan aneh. Hoa In Leong masih tetap bersikap santai dengan entengnya ia sambut semua serangan demi serangan, pikirnya, kelihatan ria ilmu pedang mereka diciptakan berasal dari ilmu pukulan, wah, kalau begitu ilmu kepandayan tersebut bisa juga dibandingkan dengan ilmu Sushiu Heng Huan Chi yang dari keluarga Choa, tapi si anak muda itu sama sekali tidak mengeluarkan ilmu pukulan Sushiu Huan Heng Chi yang, dia hanya melayani serangan-serangan musuh dengan ilmu Sian Kicilip dan Mi Tiong Toa Ji Weng, yang, tercatat dalam kitab Tian Bua Chaki, rupanya selama beberapa hari belakangan ini, sebagai persiapan untuk menghadapi mokau ia khusus melatih ilmu silat tersebut sebagai bekal. Dalam waktu singkat 20 gerakan sudah lewat, Hoa In Leong yang teringat bahwa ia telah sesumbar dengan mengatakan akan mengalahkan muridnya Kok Sipiau dalam 30 geberakan, segera membentak keras, ilmu pukulannya lantas berubah dengan jurus Kuo Sia Chi Tau, perlawanan binatang terkurung, ia menghantam tubuh lawan. Dari deruan angin pukulan yang begitu dasyat Si Hoa Lopat sudah tahu bahwa sulit baginya untuk menahan ancaman tersebut, padahal kepandayan silatnya merupakan yang tertinggi di antara ketujuh orang saudara seperguruannya, jelas bukan kepandayan sembarangan. Maka dengan jurus Moa Im Kyuhuan, bayangan iblis berubah sembilan, telapak tangannya menyambar dari samping mengancam iga kiri Hoa In Leong, sementara tubuhnya berkehuat lewat menghindari serangan dasyat musuh itu. Secara beruntna Hoa In Leong menyerang musuhnya dengan tiga jurus Kun Siu Chi Tau, kemudian secara tiba-tiba gerakannya berubah menjadi jurus It Yang Bui, satu kegunaan tak berkedudukan, tubuhnya menerjang ke muka dan jari tangannya menekan di atas jalan darah Hiat Bun Siang Ki di tubuh Chi Hoa Lopat, setelah itu sambil tertawa ringan ia menarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang. Jurus-jurus serangan itu semuanya dilancarkan secara bersambungan antara yang satu dengan lainnya, sedikit pun tidak ditemukan tanda-tanda yang bisa ditunggangi oleh lawan, sekalipun Goa Wuching Tai Su yang menyaksikan sendiri, tak urung akan memuji juga, apalagi Kok Sipiau sekalian, mereka lebih-lebih tertarik lagi. Apakah sudah melampaui jurus ketiga puluh tanya Hoa In Leong sambil putar badan dan tertawa? Baru jurus yang ke-29 jawab Kok Sipiau hambar. Merah padam selembar wajah Chi Hoa Lopat, tiba-tiba ia membentak keras lalu menerjang ke depan, dengan sekuat tenaga ia lancarkan sebuah pukulan ketubuh lawan dengan jurus Hun Yeu Kiu Yeu, Sukma bergentayangan ke neraka tingkat 9, sebuah jurus tangguh dari ilmu pukulan Kiu Chi Sin Chiang. HMMM, manusia yang tak tahu diri Hardi Kok Sipiau Gusar. Secepat sambaran kilat ia cengkeram bahu kiri Chi Hoa Lopat, lalu, blok, blok ia tempeleng wajah muridnya keras-keras, lalu sambil melemparkun tubuhnya keluar gelanggang hardiknya, enyah kau dari sini Chi Hoa Lopat terlempar jatuh di luar lapangan berbatu, secara beruntun ia harus mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhasil berdiri tegak secara paksa, ia berpaling dan melotot sekejap ke arah Hoa In Leong dengan penuh kebencian kemudian putar badan dan kabur ke halaman belakang. Air muka Kok Sipiau tetap tenang dan tidak menunjukkan perubahan apa-apa katanya malah, muridku tidak tahu kalau Hoa Kong Chu telah mengampuni selembar jiwanya, maka untuk kelancangan serta ketidaktawanya itu-itu lohu mohon maaf pula untuk diri Hoa Koacu, apakah Siukun telah bersedia untuk memberi petunjuk sendiri kepadaku? Kok Sipiau tersenyum, dengan metem memancarkan sinar tajam jawabnya, lohu akan mohon petunjuk 50 jurus dari Kong Chu, arti dari kata-kata tersebut adalah dalam 50 jurus pasti ia akan berbasil mengalahkan Hoa In Leong. Terkesiap pula si anak itu, pikirnya. Dalam pertempuran barusan, aku belum memergunakan segenap kekuatanku, tapi Kok Sipiau berani mengatakan bahwa dalam 50 gebrakan ia bisa mengalahkan diriku, bila tiada kenyakinan sebesar 7-80 persen tak nanti ia berani bicara sesumbar, apalagi sebagai ketua dari suatu perguruan besar, tentu saja dia tak mau kalau perkataannya sampai dibuat bahan tertawa orang lain, karena berpikir, ia segera memusatkan segenap pikirannya untuk menghadapi lawan, katanya sambil memberi hormat. Silahkan, lohu sudah siap menantikan petunjukku Kok Sipiau memberi hormat pula. Tiba-tiba lolosan insin ui sialing berteriak, Hoa Kong Chu. So Kun. Harap tunggu sebentar sambil berkata ia lantas memburu maju ke depan dan menghadang di tengah antara Kok Sipiau dengan Hoa In Leong, kemudian sambil memberi hormat kepada ketuanya dia berkata, tiba-tiba saja hamba merasa gatal tangan, bolahkah aku beradu kepandayan dengan Hoa Kong Chu. Kok Sipiau mengerutkan dahinya. Selayaknya ui lo boleh saja melayani dia jika kalau benar merasa gatal tangan, akan tetapi dengan demikian bukankah sama artinya bahwapun Sien Kuo telah melayani Hoa Kong Chu dengan kera bergilir menurut pendapat bodoh hamba, lebih baik pertarungan antara siakun melawan Hoa Kong Chu ditunda sampai lain waktu saja. Hoa In Leong yang menyaksikan kejadian tersebut, kembali berpikir dalam hatinya, agaknya ui sialing dan chi soa cu. Sekalipun tidak yakin jika Kok Sipiau sanggup mengalahkan diriku dalam lima puluh geberakan, maka sengaja mereka tampilkan diri untuk menggantikan kedudukannya, sorot matanya segera dialihkan kembali ke tengah gelanggang, dia ingin tahu apakah Kok Sipiau mengijankan permintaan tersebut atau tidak. Tampak Kok Sipiau termenung dan berpikir sebentar, kemudian Seraya berpaling katanya sambil tertawa. Bagaimana pula dengan pendapat Hoa Kong Chu Hoa In Leong tertawa, buat aku sih sama saja, di luar berkata begitu, dalam hati pikirnya, sudah pasti Kok Sipiau tidak mempunyai keyakinan untuk menangkan aku dalam lima puluh geberakan, sedang kata-kata sumbarnya hanya dipakai untuk mencari kembali mukanya yang hilang. Coba kalau berganti Tingkwik Siu dan Kiu Im Kau Chu, sekalipun bisa menangkap diriku juga bukan urusan gampang, masa dia sehebat itu berpikir sampai di situ, lagi ia merasa bahwa Kok Sipiau yang dihadapinya sekarang mempunyai jalan pikiran yang lebih dalam dari samudera, jelas manusia semacam ini tak boleh dihadapi secara gegabah. Sementara itu Ui Sialing telah berkata lagi sambil memberi hormat, Hoa Kong Chu dengan tak tahu diri, Lolap ingin memohon petunjuk ilmu silat dari Liu Soat San Cheng, semoga kau bersedia mengampuni selembar jiwa tuaku dalam setangan seranganmu nanti. Ata'ah, kepandaian silatku amat terbatas, justru Ui Locian Pualah yang harus mengampuni jiwaku, kata Hoa In Leong dengan cepat sambil tertawa lebar. Sesungguhnya ucapan-ucapan dari Ui Sialing tadi hanya merupakan kata-kata untuk Sopan Santun, siapa tahu Hoa In Leong sebagai anak muda yang belum lama terjun ke dalam dunia persilatan telah menganggapnya sungguhan, ini membuatnya menjadi tertegun. Lantas menurut anggapan Hoa Kong Chu, katanya, Hoa In Leong tertawa nyaring. Ha'ah, 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 dalam suatu pertempuran Seng anak tak akan mengenali Seng ayah, aku rasa segala macam kata-kata Sopan Santun lebih baik jangan dibicarakan, sungguh amat gelusar Ui Sialing mendengar perkataan itu, makinya di dalam hati, sombong amat bocah keparat ini tapi di luar wajahnya ia tetap tersenyum ramah, katanya kemudian sambil mengelus jenggotnya, kalau begitu, biarlah kuturuti saja kehendak Hoa Kong Chu, kok si Piau sendiri telah mengendurkan diri ke tepi arna, pikirnya, konon meski bocah ini binal di hari biasa, tak pernah sikapnya sombong atau tinggi hati sewaktu berhadap dengan musuh, kenapa secara tiba-tiba sikapnya berubah sesombong itu? Dia maksudnya ingin memancing amarah pun Sinku agar kau mendapat kesempatan untuk mencuri lihat tinggi rendahnya ilmu silatku, maka anggap saja keinginanmu itu cuma sia-sia belaka, sementara ia berpikir sampai ke situ, Hoa In Leong sudah berkata, maaf lalu menyerbu ke muka dan sebuah pukulan, langsung dilontarkan ke depan tapi sebelum mencapai pada sasarannya serangan itu telah berubah menjadi serangan jari, Hoa In Leong tahu bahwa Ui Sialing pastilah salah seorang di antara lima orang jago paling tangguh dalam perkumpulan Hian Bengkau, ia tak berani bertindak gegabah, begitu maju melancarkan serangan, ia langsung mempergunakan menyerang sampai mati bagian pertama dari ilmu Cie Ujib Ciat, tujuh kupasan jari Cie U, Ui Sialing adalah seorang jago tangguh yang bermata tajam, dalam sekilas pandangan saja ia sudah tahu kalau serangan pertama adalah serangan kosong sedang ancaman yang mematikan berada di belakang, maka ketika menyaksikan datangnya serangan jari yang begitu dasyat, ia segera membentak nyaring, bagus telapak tangan kirinya menyambar ke depan mengancam pergelangan tangan lawan, kelima jari tangannya menyentil bersama dan desingan angin tajam pun meneru-deru menembusi angkasa langsung menyambar ke tubuh lawan, sedemikian hebatnya ancaman tersebut, sungguh tak malu disebut sebagai seorang jago tangguh. Jurus serangan Hoa Ing Leong kembali berubah, ibu jarinya direm tangkan kaku, desingan angin tajam langsung menerobos ke depan mengancam jalan darah Cie Ujib Ciat di tubuh Ui Sialing. Sebelum melepaskan serangan tadi, Ui Sialing telah menyiapkan jalan mundur bagi diri sendiri, ia segera tertawa terbahak-bahak, di saat yang kritis tiba-tiba badannya bergeser setengah dipa ke samping menghindari ancaran desingan jari tangan musuh, kemudian pikirnya, rangkaian ilmu jari ini benar-benar merupakan serangkaian ilmu silat yang amat hebat. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan sengit yang betul-betul amat seru. Tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu boleh dibilang sudah mencapai puncak kesempurnaan, kok Cie Piau sebagai seorang tokoh perselatan yang mahasakti segera dapat mengetahui bahwa pertarungan tersebut merupakan sebuah pertarungan menarik, seluruh perhatiannya segera ditujukan untuk memperhatikan gerakan serangan dari Hoa Ing Leong. Siapa tahu 40 gerakan kemudian Hoa Ing Leong masih tetap berada di bawah angin meskipun dengan mengandalkan 1-2 macam gerakan aneh ia berhasil mempertahankan diri, namun wajahnya tampak begitu cemas dan gelisah. Setelah mengikuti jalannya pertarungan sepian lama Goh Teng Cuan lantas berbisik kepada kok Cie Piau dengan ilmu menyampaikan suara, jelas si bocah cilik dari keluarga Hoa sengaja sedang menyembunyikan ilmu silatnya, kok si Piau manggut-manggut, lalu menggunakan ilmu menyampaikan suara katanya pula, menurut pendapatmu, berapa hebatnya ilmu silat bocah itu Goh Lang Cuan mengalihkan kembali sinar matanya ke tengah gelanggang dan memperhatikan sekejap gerakan tangan Hoa Ing Leong, lalu seraya berpaling sahutnya, aku rasa tidak berada di bawah kepandayaan Ui Kim, kalau begitu pandanganmu, kok si Piau manggut-manggut. Setelah berhenti sebentar, katanya lagi, kalau begitu, tenaga dalam yang dimiliki Hoa Tian Hang tentu berkembang jauh lebih hebat lagi, bagaimana kalau si Akun Lukai secara diam-diam si bocah tersebut dengan ilmu Kiu Chi Im Ji Yu, tangan pembunuh dari Kiu Chi, daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari kurang cocok kok si Piau menggeleng orang pandai dari keluarga Hoa sangat banyak, bocah itu sendiri, juga bukan manusia sembarangan, sulit rasanya untuk bertindak tanpa meninggalkan jejak, padahal persiapan kita sekarang belum sempurna, tidak baik jika menimbulkan perpecahan dengan pihak keluarga Hoa terlalu awal lantas bagaimana dengan kejadian hari ini. Apakah hendak dilaksanakan seperti apa yang kita rencanakan semula sementara kok si Piau sedang termenung untuk mengambil keputusan, tiba-tiba muncul seorang anggauta perkumpulan yang menghampiri Toan Bok Si Liang secara tergesa-gesa, kemudian katanya, lapor kau cu, di luar perkampungan ditemukan segerombolan besar jago persilatan yang menyembunyikan diri di balik hutan, sudah enam tujuh buah pos penjagaan kita yang kena dibereskan oleh mereka, kawanan manusia macam apakah yang telah datang tanya Toan Bok Si Liang dengan kening berkerut. Hamba belum melakukan pemeriksaan yang seksama berapa besar jumlah kekuatan mereka selaheng lician tiba-tiba. Paling sedikit juga mencapai 2-30 orang beng lician lantas berpaling ke arah Toan Bok Si Liang seraya berkata pula, kemungkinan besar mereka adalah sahabat-sahabat dari si bocah dari keluarga Hoa, padahal letak perkampungan kita cukup rahasia, selama kita bawa bocah itu menuju kemari, sepanjang perjalanan pun sudah dilakukan pengawasan serta pengamatan yang amat teliti serta rahasia, kenapa begitu cepat pihak lawan bisa mengetahui tempat kita ini? Tenggho Aheng, lebih baik kita laporkan saja kepada si akun. Padahal Kok Si Piau sudah mendengar pembicaraan mereka, seraya berpaling dan tertawa-tawa katanya, orang-orang pandai di pihak mereka sangat banyak, kejadian ini tak perlu diherankan, berbicara atas dasar kekuatan kita sekarang, sesungguhnya tidak sulit untuk melenyapkan semua musuh yang menyerang datang Sinkun, jika ingin menggunakan kekerasan, kenapa kita mesti menunggu sampai sekarang Tukas Kok Si Piau, sama sekali tak boleh kita lakukan segala tindakan secara gegabah, setelah berhenti sejenak, kepada Tenggho Bong Liang katanya pula, Tenggho Bong Liang, cepat turunkan perintah, jangan sampai bentrok secara langsung dengan para pendatang, Tenggho Bong Liang membungkukan badan menerima perintah, kemudian mengundurkan diri dari situ. Tuan Bok Si Liang dan Beng Wichian meski merasa tindakan tersebut terlampau melemahkan semangat sendiri. Akan tetapi setelah Kok Si Piau memutuskan demikian tentu saja mereka tak berani banyak berbicara lagi. Berbeda hanya dengan Lo San Siang Khoai, sepasang manusia aneh dari Luisan, ini, sebagai tamu agung dalam perkumpulan Hian Beng Kau, mereka lebih bebas bergerak dan tak perlu menguatirkan apa-apa, ketika menyaksikan kejadian itu langsung saja Tua Khoai berteriak, sebagai orang utara aku adalah manusia yang punya sepatah kata mengucapkan sepatah kata harap Sinkun jangan menjadi gulsar. Sesungguhnya sampai dimanakah kelihayan Hoa Tianhong? Kenapa Sinkun musti jari kepadanya Kok Si Piau segera tersenyum? Meskipun Hoa Tianhong itu sangat lihai pun Sinkun tak sampai jari kepadanya. Cuma selama 20 tahun terakhir ini daya pengaruh serta kekuasaan keluarga Hoa sudah mulai berakar dalam dunia persilatan, segala yang telah berakar biasanya sukar dihilangkan, maka tanpa rencana serta perhitungan yang matang lebih baik jangan bertindak sekehendak hati sendiri, tiba-tiba dari tengah arna berkumandang suara bentakan Ui Sialing yang amat nyaring, Lohu tidak percaya kalau tak sanggup memaksamu untuk menggunakan segenap kekuatan tubuh yang kau miliki. Kata terakhir belum diucapkan, tiba-tiba ia mengeluarkan ilmu simpanan dari aliran luasan yang disebut ilmu pukulan Heiang Kun Hoat. Setiap jurus pukulan yang dilancarkan selalu disertai dengan tenaga dalam yang cukup sempurna, ibaratnya gulungan ombak di tengah samudera, segulung demi segulung datang menerjang tiada hentinya. Dalam waktu singkat, Hoa In Leong sudah terjebak dalam posisi yang sangat membahayakan jiwanya, suasana menjadi gawat. Hoa In Leong mengernyitkan sepasang alis matanya, tiba-tiba dia pun mengembangkan ilmu pukulan saktinya secara beruntun. Ia pergunakan jurus-jurus piantong putki, berubah tidak menetap, jip guat siang tui, matahari dan saling mendorong, dan tui ia usi wujud, pompa angin keluar masuk. Dalam waktu singkat semua pukulan dari Ui Sialing terbendung dan tidak mampu dikembangkan kembali, dari posisi di atas angin seketika itu juga ia malah berbalik ada di bawah angin. Semenjak semula kok si Piau sudah mendapat laporan dari Beng Wician tentang kehebatan ilmu pukulan tersebut, maka ketika dilihatnya si anak muda itu mengembangkan permainannya dengan mempergunakan kehebatan ilmu pukulan itu, dengan sinar matu yang tajam dan perhatian yang terpusatkan menjadi satu, ia memperhatikan perubahan gerak dari kepandayan tersebut, maksudnya ia berusaha menemukan bagian-bagian dari ilmu pukulan tadi. Hoa In Leong meski berada dalam keadaan yang gawat, akan tetapi setiap detik dan setiap saat ia selalu memperhatikan gerak-gerik kok si Piau, menyaksikan keadaan itu segera pikirnya, HMM, kau anggap ilmu silat mahasakti peninggalan dari malaikat ilmu silat bisa kau tebak dengan begitu saja? Jangan bermimpi di siang hari bolong. Cuma, aku pun tak boleh terlalu menyolok berpikir sampai di sini ia lantas menyerang dengan jurus kuo si Uci Tau, kemudian dengan ilmu langkah Gibeng Huan Wui, mengeser badan berganti tempat, dia berkelebat mundur beberapa kaki jauhnya. Aku orang si Hoa mengaku kalah serunya. Ui Siling sebagai seorang jago lihai dari angkatan tua, hampir boleh dibilang telah mempergunakan segenap kekuatan tubuhnya untuk menggencek lawan, tapi ia selalu gagal untuk mengalahkan si anak muda itu, terutama setelah didesak mundur pada beberapa jurus serangan yang terakhir, batinya semakin tak puas. Mendengar perkataan itu ia lantas tertawa dingin, lalu katanya, Hoa Kongcu, membuat apa kau menyindir diriku? Sudah terang aku yang tak sanggup menandingimu, cuma, Ui Siling tak tahu diri, aku ingin mohon beberapa petunjuk lagi. Tiba-tiba kok si Piau berteriak, kalau memang Hoa Kongcu enggan memberi petunjuk lagi kepadamu, Ui Lo. Silahkan kembali saja padahal Ui Syaiin sendiri pun tahu bahwa kesempatannya untuk merebut kemenangan tipis, cuma dia tak mau mundur dengan begini saja karena khawatir kehilangan muka, dan kini setelah memperoleh kesempatan baik, cepat katanya, setelah kau cu berkata demikian, baiklah aku pun mengaku kalah, Oh, 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 Bap Hoa Inliong tertawa ewa. Ah, 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 mana mungkin aku bisa menandingi kelihayan Ui Lo. Katanya merendah. Sementara itu kok si Piau telah berkata, di luar perkampungan telah kedatangan sejumlah jago lihai tampaknya mereka adalah sahabat-sahabat Hoa Kongcu, untuk menghindari segala kesalahpahaman, bagaimana kalau Hoa Kongcu mempersilahkan mereka masuk ke dalam perkampungan Hoa Inliong tahu bahwa gerombolan jago yang muncul di luar perkampungan itu sudah pasti adalah Hoa Kisiau, Coa Konggi dan kawan-kawannya yang khawatir Hian Bengka bersikap tidak menguntungkan baginya maka bersiap-siap di luar perkampungan untuk menghadapi segala kemungkinan. Lantaran dia pun khawatir kalau mereka sampai menyerbu ke dalam perkampungan karena lama tidak melihatnya keluar dari perkampungan sehingga keadaan waktu itu tak terlainkan, segera katanya pula, YAA, aku memang harus menjumpai mereka apakah Singkun juga ingin bertemu dengan kawan-kawan persilatan Kok si Piau termenung sejenak, lalu katanya sambil tertawa, salah satu tujuan dari kemunculanku kembali di dalam dunia persilatan adalah menjumpai kawan-kawan lama, tentu saja setiap kesempatan baik seperti ini tak akan ku lepaskan dengan begitu saja, YAA, jejak dari Empok HOO sekalian sudah tentu tak bisa mengelabdomi Kok si Piau, dikir Hoa In Leong. Dengan tenang dia pun melangkah pergi dari tanah lapang tersebut. Kok si Piau miringkan tubuhnya ke samping memberi jalan lewat, lalu dia ulapkan tangannya, tiba-tiba saja Chi Soa Chu, Ui Sian Ling dan Chi Hoa sekalian membungkukan badannya memberi hormat dan membubarkan diri keseram di samping, para jagohian bengkau yang membawa obornya tanpa menimbulkan sedikit suara pun membubarkan diri. Sejak awal sampai akhir kecuali Chi Hoa Lopat, seorang yang kena damperatan Kok si Piau hampir boleh dikata sama sekali tidak menunjukkan perubahan aneh atau gerak-gerik yang mencurigakan, jelas semua orang-orang itu sudah pernah memperoleh pendidikan disiplin yang ketat. Dalam sekejap meter lapangan berbatu itu sudah pulih kembali dalam kegelapan, hanya sebuah lampu kecil di bawah seram di sana yang memancarkan sedikit sinar yang redup. Ku Kau Chu dari Hon Beng Kau, Goteng Chuan masih tetap berdiri kaku di bawah ruang tengah sana. Ketika kedua orang itu masuk ke dalam ruangan, Goteng Chuan baru mundur setengah langkah. Kok si Piau melirik sekejap meja perjamuan dalam ruangan, lalu katanya sambil tertawa, Sebenarnya aku ingin mengajak Hoa Kong Chu minum arak sambil membicarakan soal para Eng Hiong dalam dunia persilatan. Hoa In Liong tertawa nyaring. Haaah, 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 entah manusia macam apakah yang dapat disebut sebagai Eng Hiong dalam hati singkun. Dan waktu itu dari bawah ruangan sampai ke pintu gerbang gedung telah berjajar barisan laki-laki berbaja ungu, di tangan kiri membawa obor di tangan kanan mereka membawa golok, suasananya jauh berbeda dengan sewaktu masuk ke dalam gedung tadi, cahaya golok menyiarkan suasana yang menggidikan hati. Menyaksikan adegan tersebut, diam-diam ia lantas berpikir, situasi yang diatur Kok Si Piau sekali ini sungguh menggelikan sekali, terdengar Kok Si Piau telah berkata, menurut pandanganku yang bodoh, yang dimaksudkan sebagai Eng Hiong adalah orang yang berjiwa besar, berlapang dada, berotak cerdas berilmu silat tinggi dan mempunyai bakat, kebijaksanaan serta pengetahuan yang amat luas. Wah, jika harus mengikuti apa yang diucapkan Sin Kun, dewasa ini sulit sekali untuk menemukan seorang Eng Hiong semacam itu, tiba-tiba Kok Si Piau menghentikan langkahnya, Hoa In Leong tertegun dan segera ikut berhenti pula, terlihatlah Kok Si Piau dengan sinar metu yang amat tajam, sepatah demi sepatah sedang berkata, selama beratus tahun belakangan ini hanya ayahmu yang dapat disebut sebagai Eng Biong sungguhan, seorang manusia yang jantan betul-betul hebat, ayahku pernah berkata bahwa pujian orang luar terhadapnya pada hakikatnya terlalu berlebihan, kata Hoa In Leong dengan nada serius, padahal beliau sendiri merasa bahwa ia tidak memiliki keampuhan apa-apa yang bisa disebut sebagai seorang Eng Hiong oleh karena itulah seringkali ia memberi nasihat agar anak cucunya bisa berbuat apa yang bisa dilakukan sebagai manusia, Kok Si Piau menarik kembali sinar matanya sambil melanjutkan perjalanan ke depan, katanya sambil tertawa hambar. Sifat ketidakpuasan pada diri sendiri yang dimiliki ayahmu juga sudah menjadi rahasia umum dalam dunia persilatan, Hoa In Leong ikut beranjak mengikuti di sampingnya, diam yang ia berpikir, sekalipun ia membenci ayahnya hingga merasuk ke tulang sum-sum tapi di mulutnya selalu memuji ayah setinggi langit, mungkin inilah yang disebut sebagai imbauan hati nurani, tapi jelas dia bukan termasuk seorang manusia yang berjiwa besar, sekalipun dia mengikuti terus di sisi tubuhnya kemanapun ia pergi, namun tubuhnya selalu ketinggalan setengah langkah di belakang, hal ini sebagai persiapan untuk menghindari seragapan maut dari Kok Si Piau. Kok Si Piau sendiri berpura-pura tidak menyadari, kembali katanya, ayah harimauanaknya tentu harimau juga, Ang Hiong yang akan datang sudah pasti akan menjadi milik Hoa Kong Chu, Sinkun terlalu memuji Kok Si Piau tertawa berat katanya, apalagi berbicara dari iulah Hoa Kong Chu sewaktu ada di kota Sikiu, dari kegagahanmu itu terbuktilah sudah bahwa perkataanku ada benarnya juga, tiba-tiba Hoa In Leong merasakan nada aneh di balik perkataan Kok Si Piau, terkesiap hatinya, segera ia berpikir, rupa-rupanya ia sudah berniat untuk membinasakan diriku. Kok Si Piau memang sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu membunuh, cuma ia masih ragu untuk mengambil keputusan, sekalipun tujuan dari kemunculannya kali ini adalah untuk mengadu kepandayan dengan Hoa Tianhong, tapi entah mengapa dari dasar hatinya tiba-tiba muncul suatu perasaan takut yang sangat aneh, bukan lantaran kuatir akan kehebatan. Ilmu silat Hoa Tianhong saja, tapi termasuk juga oleh kegagahan Hoa Tianhong. Sebab itu, sekalipun berhadapan dengan Hoa In Leong ia merasa seakan-akan bertemu dengan Hoa Tianhong waktu itu, hingga hawa nafsu membunuhnya segera berkobar. Seandainya bangsat ini benar-benar adalah seorang manusia hidung belang yang lebih suka bermain perempuan daripada menghadapi masalah besar, apalagi malam ini kewaspadaannya mengendor, jelas merupakan kesempatan baik bagiku untuk turun tangan cuma. Baru berpikir sampai di sejatu, mereka sudah tiba di depan pintu, maka ia pun mengambil keputusan, apabila Hoa In Leong secara kebetulan berjalan lewat dari sebelah sisi tubuhnya nanti, dia hendak melukai si anak muda itu dengan ilmu Kiyuki Insetnya yang mahasakti. Kiyuki Inset atau hawa pukulan dingin dari istana Kiyuchi termuat dalam kitab pusaka Kiyuchi Cinteng, pukulan itu bisa melukai isi perut orang tanpa disadari oleh seng korban sendiri, biasanya kendatipun pihak musuh memiliki tenaga simhoat yang sangat sempurna, pukulan tersebut sulit juga diatasi dan masa kerja dari luka itu biasanya menuruti kehendak hati si pelancar serangan, bila belum bekerja keadaan masih biasa tapi begitu mulai bereaksi maka dasyatlah akibatnya. Sesungguhnya ilmu itu merupakan suatu ilmu pukulan yang jahat sekali, apalagi setelah dicampur dengan ilmu pukulan beracun yang memang dimiliki Kok Si Piau sebelumnya, hal ini semakin menambah kedasyatan pukulan itu. Akan tetapi Hoa In Leong selalu dua langkah berada di belakangnya, saat itu dia sedang bertanya, Sobat-sobatku kini berada di mana Kok Si Piau berpikir, seandainya bocah keparat ini benar-benar dapat menebak maksud hatiku sehingga sedia payung sebelum hujan, ia lebih-lebih tidak boleh diampuni lagi, dalam hati ia berpikir demikian, di luaran katanya, sahabatmu sudah banyak sekali menangkapi anggota perkumpulan kami, mungkin mereka sedang bersembunyi di balik hutan, kemudian sambil memperkeras suaranya ia berkata lagi diiringi gelak tertawa nyaring, haah, 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 Hoa Kong Chu sudah keluar dari gedung dengan selamat, silahkan kalian pun munculkan diri pula. Gelak tertawa nyaring menggema pula dari balik hutan sana, dipimpin oleh Ho Kisian serentak kawanan jago itu munculkan diri dan berhenti kurang lebih lima kaki di hadapan kedua orang itu, dengan sorot metel, tajam ia menyapu sekejap ke arah Hoa In Leong ketika dilihatnya si anak muda itu tetap sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, legalah hatinya, menyusul kemudian setelah memandang sekejap ke arah Kok Si Piau ia menghela nafas panjang. Adik In Leong, kau tidak apa-apa bukan hei, siapakah orang yang berada di sampingmu itu sambil berkata ia melompat lebih maju ke depan disusul kemudian oleh si Jin Kiu, Ye U Siao Lem dan lain-lainnya, mereka berdiri di belakang Ho Kisian sambil melotot ke arah Kok Si Piau. Hoa In Leong tersenyum, katanya, dia bukan lain adalah Hian Beng Kau Chu Kiu Chi Singpun. Sebenarnya Kok Si Piau dengan orang-orang penting dalam tubuh Sin Kipang adalah kenalan lama, hubungan mereka tidak terlalu jelek, cuma kemudian hubungan itu pian lama pian bertambah renggang dan asin hingga pada pertemuan 20 tahun kemudian mereka harus berhadapan sebagai musuh debu yutan. Meskipun Kok Si Piau berhati licik dan keji, tapi bayangan tubuh Pekun Gi di masa muda dulu masih terbayang selalu dalam benaknya, sedikit banyak tertegun, juga untuk sesaat lamanya setelah bertemu dengan rekan-rekan lamanya ini. Tapi hanya sejenak kemudian ia sudah sadar kembali dari lamunannya, ditatapnya sekejap sekeliling hutan itu dengan tatapan tajam, kemudian katanya lantang. Kawan-kawan yang bersembunyi di dalam hutan, kenapa tidak sekalian munculkan diri gelap tertawa nyaring menggelegar memecahkan kesunyian, bayangan manusia berkelebat lewat daun dan ranting bergoyangan, dalam sekejap metohan tesong, butim tooti yang chia ye ucong, kongsun teng dan sekalian jago bermunculan dari mana-mana dan segera memenuhi sekeliling gedung tersebut, jumlah mereka di antara enam tujuh puluhan orang lebih. Kiranya hao kisian dan ye usia ulem sekalian merasa tidak tega untuk membiarkan ia pergi penuhi janji sendirian, maka bukan saja rekan-rekan bekas seperkumpulannya. Dikumpulkan semua bahkan juga memberi kabar kepada huanteng bu tim tootiang, chia ye ucong dan kongsun teng sekalian agar segera berkumpul, tanpa perundingan lebih jauh semua jago itu diboyongnya menuju ke situ. Diam-diam hoa ing leong merasa amat berterima kasih atas kesetia kawanan rekan-rekan lainnya, dengan suara lantang di alantes berseru, urusan sekecil itu pun harus merepotkan saudara sekalian untuk memburu kemari, sungguh membuat hatiku tak enak sebagai sesama umat persilatan sudah sepantasnya kalau saling bantu-membantu, apalagi urusan hoa kongcu ini menyangkut masalah yang amat penting sekali artinya kongsun peng segera menanggapi dengan lantang. Bagi kok si piau sendiri walaupun gerombolan manusia-manusia tersebut masih belum dipandang sebelah mata pun olehnya, namun dam-diam ia merasa tercengang juga menyaksikan kesemuanya itu. Tiba-tiba Cisoacu, Im San Siang Koei dan sekalian jago muncul kembali di belakang kok si piau, menyusul kemudian kawanan jago dari Hian Bengkau lainnya ikut pula muncul di belakang barisan kok si piau, seakan-akan dua pasukan besar yang telah berhadapan buka siap bertempur. Hoa In Leong berpikir sebentar untuk menghadapi keadaan tersebut, ia merasa inilah kesempatan yang terbaik baginya untuk meninggalkan tempat itu, maka sambil menjura kepada kok si piau katanya, pertemuan pada hari ini biarlah kita akhiri sampai di sini saja, aku tak mau mengganggu lebih lanjut kok si piau termenung sejenak, akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah kalau dilihat situasinya sekarang, jelas pertemuan memang tak dapat dilanjutkan, sementara di hati kecilnya ia berpikir, sayang, sayang, aku telah membuang suatu kesempatan baik untuk turun tangan, dalam penggalian harta karun di bukit Kiyuchi San Tempo Hari, Huan Tong sempat turut serta dalam peristiwa besar itu, ia pernah berjumpa dengan kok si piau dan mengetahui pula sampai di mana dalamnya permusuhan antar kok si piau dengan keluarga Hoa, ketika dilihatnya jarak antara Hoa Inliong dengan kok si piau cuma dua depatak sampai, dia khawatir si anak muda itu kena dilukai, maka segera teriaknya, Hoa Kongcu, cepat kemari kau Hoa Inliong tersenyum, pelan-pelan dia maju menghampiri ke arahnya. Sorot metu semua orang segera ditujukan ke arah kok si piau, meskipun berulang kali kok si piau hendak dekat untuk membinasakan Hoa Inliong, tapi akhirnya ia menghela nafas dan membuyarkan kembali hawa sakti insat sinkangnya. Ketika semua orang menyaksikan Hoa Inliong telah kembali dengan selamat, mereka pun dapat menghembuskan nafas lega. Cia Cucong segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 rupanya saudara adalah hian beng kau cu. Kok si piau hanya mendengus sinis, ia berlagak seolah-olah tidak mendengar teguran itu. Toa Kuai dari Insan Siang Kuai segera mendengus dingin, katanya kau itu manusia apa? Belum berhak untuk berbicara dengan kau cu kami paras muka Cia Ye Ucong berubah hebat, lalu setelah tertawa dingin katanya, dalam dunia persilatan dewasa ini belum ada seorang manusia pun yang bisa menandingi kemas huran Hoa Tai Hiap, tapi belum pernah didengar bahwa Hoa Tai Hiap bersikap sesombong itu seperti lagakmu ini. Selama hidup kok si piau paling benci kalau mendengar ada orang mengatakan bahwa ia tak bisa menandingi Hoa Tian Hang. Yang mendengar ucapan tersebut, dengan sinar mata setajam semilu ditatapnya wajah Cia Ye Ucong lekat-lekat. Terkesia pula Cia Ye Ucong melihat ketajaman mata orang, dengan perasaan tercekat dia mundur selangkah. Toa Khoai dari Im San Siang Khoai menyeringai dan tertawa seram, kemudian katanya, bajingan cilik, mulutmu kotor dan tak bisa diampuni, lebih baik kalau hantar kau pulang ke langit berat untuk menjumpai Ji Lei Hut saja, seraya berkata selangkah demi selangkah ia maju menghampirinya. Hoa In Leong cukup mengetahui bahwa kepandayan Cia Ye Ucong masih selisih jauh bila dibandingkan dengan Im San Siang Khoai, tentu saja ia tak akan membiarkan mereka sampai terlibat dalam pertarungan, tiba-tiba serunya, Sin Kun, apakah kau menginginkan pertarungan mati-matian antara pihakmu? Melawan pihakku agar orang lain yang mendapat keuntungan dalam peristiwa ini, Kok Si Piau mengeringitkan alis matanya, lalu memanggil, Sim Lo, kembali Toa Khoai tak berani membantah, terpaksa dengan uring-uringan dia berjalan balik. Hoa In Leong kembali berpikir, jika keadaan semacam ini dibiarkan berlarut-larut terus, suatu pertarungan masal sudah pasti akan berkobar, lebih baik cepat-cepat pergi saja. Berpikir demikian ia lantas berkata, terima kasih banyak atas petunjuk Sing Dun tentang masalah pembunuhan tersebut, bila duduknya persoalan telah beres, lain waktu aku pasti akan berkunjung lagi kemari, Kok Si Piau memang berharap demikian, maka dia pun berkata, silahkan, silahkan dari pihak para pendekar, Hoa In Leong merupakan pemimpinnya karena dia hendak pergi, maka orang lain pun tidak memberi komentar apa-apa, mereka menelusuri jalan kecil dan mundur dari hutan tersebut. Hoa In Leong khawatir Kok Si Piau bertindak sesuatu yang tidak menguntungkan orang-orangnya, maka bersama Choa Chonggi, Hoki Siao dan lain-lainnya mereka berjaga di belakang. Sepintas lalu pertemuan antara Hoa In Leong dan Kok Si Piau cuma begitu saja, padahal kedua belah pihak sama-sama menggunakan akal dan tipu muslihat yang disusun melalui pemikiran yang seksama, siapakah yang berhasil meraih keuntungan besar dari pertemuan itu, ini harus dilihat dalam perkembangan di hari-hari kemudian. Dengan gencar Choa Chonggi mendesak Hoa In Leong agar menceritakan keadaan yang telah terjadi, ini semua dijawab oleh si anak muda itu dengan senyuman di kulum. Baru keluar dari hutan, tiba-tiba Hoa In Leong mendengar ada suara lembut seperti bisikan nyamut berkumandang di sisi telinganya. Leong Ji, setelah menghantar pergi semua, secepatnya datang menjumpai diriku, dari suara orang itu Hoa In Leong segera mengetahui siapa dia diam-diam pikirnya, paman dari si ih berbicara melalui ilmu menyampaikan suara, rupanya ia enggan bertemu dengan semua orang, entah apa sebabnya ketika Choa Chonggi menyaksikan secara tiba-tiba pemuda itu menghentikan langkahnya dengan keheranan di alantes bertanya, ada urusan apa kau Hoa In Leong tertawa. Oha, ada seorang ciampu memanggilku harap kalian berangkat duluan. Ciampu dari manakah itu? Kenapa tidak munculkan diri untuk menjumpai kami? Tanya Choa Chonggi keheranan. Hoa Kisian juga khawatir kalau Hoa In Leong cuma menggunakan hal tersebut sebagai alasan agar bisa meninggalkan rombongan serta menyusup kembali ke dalam gedung kok si piau, dengan cepat selanya pula, Leong saunya kenapa tidak kau undang ciampu itu untuk berjumpa di rumah penginapan saja? Hoa In Leong tertawa lebar, cepat katanya, Empek Hoa tak usah khawatir, dewasa ini tiada kepentingan bagiku untuk mencari kabar tentang Hian Bengkau dengan menempuh bahaya, sebenarnya benar-benar memang ada seorang ciampu memanggilku ke sana, kalau begitu aku ikut tetap tinggal di sini, kata Hoa Kisian setelah merenung sejenak. Ketika dilihatnya ia bersikeras ingin tetap tinggal di sini, Hoa In Leong pun tidak banyak berbicara lagi, buru-buru disusulnya Huan Tong sekalian yang sudah beberapa kaki jauhnya itu meninggalkan beberapa pesan. Setelah itu bersama Hoa Kisian menembusi hutan dan menuju ke arah Tenggara sejauh beberapa puluh kaki. Benar juga, di sana duduk bersilah seorang laki-laki setengah umur yang berwajah gagah, orang itu bukan lain adalah pamannya dari wilayah Siih, siapa lagi kalau bukan Haputule. Haputule adalah seorang jago yang berasal dari suku Fabuwo di wilayah Siih, tiga puluh tahun berselang. Ia merupakan murid terkecil dari seorang pendekar Raneh yang pernah mengobrak abrik dunia persilatan lantaran sebilah pedang emas kecil, yakni Itkilingke Tionggoan, pedang sakti yang meliputi daerah Tionggoan, Siang Tengglai. Meskipun ilmu silat milik Siang Tengglai sangat tinggi, akan tetapi setelah dikeroyok dan disergap oleh Pek Siao Tian, Jin Hian, Tian Ik Chu, Bu Liang Sin Kun dan Ciurit Beng mengakibatkan ia menderita cacat seumur hidup, untung jiwanya ditolong oleh kakek Hoa In Leong yang bernama Hoa Goan Liu dan dibawa pulang ke Siih. Belasan tahun kemudian, ia muncul kembali di daratan Tionggoan, sekalipun sakit hatinya berhasil dibalas, namun akhirnya ia sendiri tewas di tangan Tia Leng Chu dari Tong Tian Kau, keenam orang muridnya secara beruntun juga tewas dibunuh orang hingga akhirnya tinggal haputulai seorang yang masih hidup. Semenjak itulah haputulai ikut bun taikun belajar silat selama lima tahun sebelum pulang ke Siih, karena itu hubungan keluarga mereka boleh dibilang intim sekali. Di samping haputulai duduk seorang kakek berjubah kuning, dalam sekilas pandangan saja Hoa In Leong segera mengenalinya sebagai kakek yang telah bertarung melawannya dengan mengandalkan senjata jitguat buhuan tersebut, tentu saja ia menjadi tertegun. Sambil tersenyum haputulai segera menegur. Dia adalah Ting Ji San Chiampual, Leong Ji. Cepat maju dan memberi hormat kepadanya, Hoa In Leong buru-buru maju ke depan dan memberi hormat. Katanya, kenapa kau orang tua tak mau menjelaskan asal lusumu? Kalau bukan demikian, tentu aku pun tak sampai bersikap kurang hormat kepadamu. Oh oh oh, rupanya kalian sudah pernah saling bertemu kata haputulai tercengang. Hoa In Leong tertawa. Ting Lo Chiampual malah sudah memberi pelajaran pula kepada keponakan katanya. Ting Ji San segera mendengus. HMM, aku segan memberi pelajaran kepadamu. Tiba-tiba ucapannya terhenti di tengah jalan dan tangannya diulapkan berulang kali. Leong Ji, kesalahan apa yang telah kau perbuat kepada Chiampual ini tegur haputulai. Dengan cepat Ting Nen San gelengkan kepalanya berulang kali. Ia tidak berbuat salah apa-apa akulah yang telah menjajal kepandaian selatnya, ye a a, mana Leong Ji berani melakukan perbuatan kurang ajar kepada Ting Lo Chiampual sambung Hoa In Leong cepat-cepat. Haputulai kembali tersenyum, ia lantas berpaling ke arah Hoki Sian Seraya berkata, Ho Tong Chu, selama Leong Ji berbuat onar di kota Si Chiu, terima kasih banyak atas bantuanmu. Buru-buru Hoki Sian goyangkan tangannya berulang kali, katanya sambil tertawa. Ilmu silat dan kecerdasan Leong Sao Ya boleh dibilang amat luar biasa. Bantuan apa lagi yang bisa ku berikan kepadanya setelah berhenti sebentar, katanya lagi sambil tertawa. Sejak dulu aku sudah bukan menjadi Tian Leng Tong Chu dari perkumpulan Sien Ki Pang, panggilan semacam itu lebih baik dihapuskan saja. Ohoho, kalau begitu maafkanlah aku bila sudah salah, berbicara haputulai segera menjura sambil tertawa. Ting Ji San dulunya juga pernah berjumpa dengan Hoa Kisyao, sekalipun antara mereka terlihat sedikit perselisihan karena urusan sudah lewat, maka mereka pun tidak mempersoalkannya kembali, sambil saling menjura mereka hanya tertawa. Ada urusan apa paman mengundang keponakan kemaris soal ini nanti saja, sekarang ada baiknya kau jelaskan dulu apa arti dari orang lain yang mendapat keuntungan yang kau katakan kepada kok si piaw si gembong iblis itu? Apakah di balik tewasnya Sumataihab masih terdapat kejadian-kejadian lain yang mencurigakan kejadian yang menyimpang si tidak ada, cuma memang rada mencurigakan sekali, setelah berpikir sebentar, si anak muda itu pun menceritakan apa yang dituturkan kok si piaw dan ci soacu tanpa mengurangi sepatah katapun. Haputulena ngangguk tidak hentinya, ia berkata, yaa, memang tak bisa dipercaya, memang tak bisa dipercaya, sedang tingji san tertawa dingin. Heeh, 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 padahal hakikatnya cuma memutar balikan duduknya persoalan, anak kecil pun tak akan kena ditipu, sementara pokisian berkata, Ucapan tersebut jelas merupakan kata-kata yang sengaja dicari-cari, kok si piaw kuatir jikohnya turun tangan, maka diaturlah siasat tersebut. Bu Ampua mempunyai pendapat lain, kata Hoa In Leong. Dengan kening berkerut Haputulena lantas berkata, sejak kecil kau memang banyak tipu muslihatnya, dalam bidang ini rasanya sudah cukup berpengalaman, coba katakan bagaimana menurut pendapatan Mohoa In Leong berpikir sebentar, lalu katanya, menurut pendapat keponakan, kok si piaw yang sekarang adalah seorang manusia dengan jalan pikiran yang lebih dalam dari samudera, Haputulena mendengus dingin. HMMM, aku tidak percaya orang shiko itu bisa memperoleh kemajuan sedemikian pesat, Huuuh, paling banter juga tak lebih daripada seorang bajingan tengik paman, kau jangan menganggap penteng orang itu, kata Hoa In Leong sambil tertawa, cukup ditinjau dari kemampuannya untuk mengumpulkan jago lihai sebanyak itu, bisa diketahui bahwa orang itu bukan manusia sembarangan, semenjak tadi paman telah bersembunyi di samping karena, tentunya semua kejadian sudah diikuti dengan jelas, entah bagaimana pendapat paman tentang ilmu silat kok si piaw sebelum pertandingan dilakukan, dari mana aku bisa tahu maaf kalau keponakan bicara kurang ajar, tapi keponakan yakin bahwa paman masih bukan tandingannya kok si piaw. Haputulena mengerutkan dahinya seperti tidak puas dengan perbandingan itu, tapi ujarnya juga sambil tertawa, lebih baik urusan ini ditunda untuk sementara waktu, coba akan ku dengarkan dulu pendapatmu, dengan otak kok si piaw yang tajam, mana mungkin ia tidak tahu kalau dibalik ke semuanya itu masih terdapat banyak titik kelemahan, untuk menciptakan suatu pembicaraan yang sempurna sesungguhnya bukan pekerjaan yang menyulitkan untuk mereka, maka menurut dugaanku pastilah ucapan itu merupakan kenyataan, tentu saja ia selipkan juga rencana busuknya di sana-sini secara lembut, Haputulena tertawa terbahak-bahak memotong pembicaraannya yang belum selesai, katanya, aku lihat kau adalah orang pinter yang menjadi keblinger, dari mana datangnya tetek bengek semacam itu. Hanya ada sepatah kata untukmu, kau sudah ditipu kok si piaw, Hoa Ing-Liong tertawa pula. Bagaimanapun juga tujuannya adalah menunda pertarungan yang bakal berlangsung, hal ini jelas sangat cocok dengan jalan pikiranku, jadi siapa yang sesungguhnya tertipu, hanya tianlah yang tahu, Haputulena menjadi tertegun. Bagaimana mungkin saja menunda pertarungan yang bakal terjadi, tapi bagaimana pula dengan dirimu? Keengganan ayah turun gunung merupakan sebuah masalah bagiku dan mau tak mau memaksa aku untuk melakukan perlawanan, keponakan percaya bahwa tenaga dalamku masih kalah setingkat jika dibandingkan dengan milik kok si piaw. Tapi kesempatan untuk maju jauh lebih menguntungkan bagiku dan rugi bagi kok si piaw, kalau memang begitu kenapa kita tidak mengulur waktu terus-terusan? Haputulena gelengkan kepalanya berulang kali sambil mengeluh. Payah! Payah! Urusan sebesar ini pun telah kau anggap sebagai permainan kawan-kawan, tiba-tiba ia mengulurkan tangannya sambil membentak, ulurkan tanganmu, aku ingin tahu sampai di manakah kemajuan yang berhasil kau capai sehingga berani bicara sesombong itu sambil tersenyum. Hoa Inliong segera menjulurkan tangannya, dan kedua orang itu pun saling berjabatan tangan sebentar lalu masing-masing menarik kembali tangannya. Haputulena menjerit tertahan. Sungguh tak ku sangka tenaga dalammu telah peroleh kemajuan sedemikian pesatnya. Sungguh berada di luar dugaanku, ternyata dari biji matu orang dia sudah tahu kalau tenaga dalam Hoa Inliong telah memperoleh kemajuan, cuma ia tidak percaya kalau dalam waktu sesingkat itu ia bisa memperoleh kemajuan sedemikian pesatnya. Ting Ji San segera tertawa terbahak-bahak. Haa titik haa, haa, aku yang terlibat dalam pertarungan sengit pun tidak berhasil mendapat keuntungan apa-apa, lote, lebih baik jangan buang tenaga. Dengan percuma, kini ilmu silatnya sudah cukup bisa diandalkan asal mau berhati-hati rasanya bukan persoalan baginya untuk menembusi seluruh kolong langit.